Empat tips bagi teman-teman yang ingin memperisakan diri ke dokter Yang pertama adalah menceritakan semua gambaran gejala yang dialami Supaya tidak terjadi kesalahan diagnosis Ini sangat penting banget Supaya kita tidak salah diberikan obat Karena kita tahu dokter menganalisa dan memberikan obat Berdasarkan gejala yang kita rasakan dan yang kita ceritakan Jadi kalau kita menutup-nutupin gejala yang seharusnya kita ceritakan Khawatir-khawatir malah nanti salah diagnosis dan obat-obatan yang diberikan tidak tetap sasaran Yang ujung-ujungnya kita jadi tidak sembuh Yang membuat kita akhirnya harus kontrol lagi, mecek lagi Jadi harus terbuka ke dokter Yang kedua adalah aktif bertanya apabila dokter tidak memberikan penjelasan Dan dokter-dokter yang mungkin tidak terlalu banyak ngomong Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, larangan makanan, dan lain sebagainya Nah kita harus berani bertanya Misalnya, ada pantangan nggak dok? Penyebabnya apa ya? Kira-kira berbahaya nggak dok? Apa yang harus saya lakukan? Dan lain sebagainya Supaya kita lebih tahu dan jelas Saya pernah ke dokter, dokternya cuma bilang, oh bagus-bagus gitu Tapi nggak tahu apa Jadi alangkah baiknya kalau kita aktif bertanya kepada dokter yang bersangkutan Yang ketiga adalah menanyakan fungsi obat yang diberikan Ini juga penting Karena kita jadi tahu nih obat-obatan apa yang dikasih ke kita Jangan sampai kita asal terima, asal minum Karena selain kita berobat, kita juga bisa belajar Misalnya antibiotik ya Oh antibiotik itu jaraknya harus 8 jam Kenapa? Oh karena antibiotik bila-bila dijelasin Kalau nggak dikasih tahu dokter, kita harus tanya Yang keempat adalah menanyakan alasan mengapa kita harus memeriksakan diri ke lab Nah ini seperti nomor 2 ya Karena ada dokter-dokter yang lebih suka ketika dia semakin diperkuat ya Dengan hasil diagnosis lainnya Salah satunya seperti cek laboratorium Nah kita harus tanya Tanya disini bukan berarti kita nggak percaya ke dokternya Tapi kita juga dapat belajar Oh ternyata supaya kita tahu ada infeksi Kita harus cek darah tuh Ketika kita pengen tahu nih Ada bakteri dalam ambung Ada cek darah khusus nih bagian ini Ternyata untuk tahu fungsi pencernaan saya Bisa dengan mengecek fesis loh Itu termasuk kita dapat belajar Karena kalau misalnya ada kejadian yang sama Atau kejadian yang mirip Kita tuh bisa tahu oh kayaknya bisa ngajuin diri boleh tanya nggak ya ke dokter soal ini dan lain sebagainya Nah jadi kita sebagai pasien Jangan sampai kita itu nggak berani terbuka Kita cuma diem aja terima-terima aja Karena kita perlu juga tahu dan kita dapat belajar dari penyakit kita Supaya apa? Bukan supaya kita jadi nggak ke dokter lagi Tapi supaya kita itu jadi nggak mengulangi sakit yang sama Kan lebih enak kita sehat daripada kita sakit Jadi semoga teman-teman dengan tips ini dapat membantu Dan teman-teman bisa lebih bertanya kepada dokter Lebih aktif lagi Sampai ketemu dalam video selanjutnya Bye